Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur. Lewat putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status tersangka Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur, menjadi gugur. Jurubicara KPK, Tessa Mahardika, menyebut, Komisi Antirasuah telah menetapkan tersangka berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup dalam kasus yang sebelumnya menjerat Sabirin di tahap awal penyidikan setelah melakukan operasi takap tangan. Tessa mengatakan penetapan tersangka dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan. Meski begitu, Tessa menegaskan KPK menghormati putusan yang mengabulkan permohonan Praperadilan Sabirin. KPK akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan sikap selanjutnya. KPK menyenangkan putusan praperadilan atas pemohon SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan. Di mana dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua bukti. Penetapan tersangka tersebut telah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019, Junto Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Pasar 44. Bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugas adalah untuk mengumpulkan dukti permulaan yang cukup. Yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.